Tapi ini ada untuk mengatur tingkat kelembutan airnya. Jadi ada dua, di sini dan di sini. Itu untuk bawang merah pun ini masuk untuk cabai, melon, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tihara Jawa. Selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 13 Oktober 2024, saya kembali menerima, luar biasa ini, kawan yang sangat banyak, empat kawan ini, dari Probolinggo, Jawa Timur, bermobil selama berapa jam tadi? Dari jam 6 saatnya. Jam 6 pagi, sampai hari, sampai sini setengah tigaan. Lama sekali kawan-kawan perjalanannya, maklum siang. Nah, langsung saja, Sugengrawo, selamat datang bapak-bapak dan Gus-Gus semuanya ini. Di tempat saya yang untuk WSO di Melitar ini, saya mendapat kehormatan yang besar karena bagaimanapun perjalanan itu ya lama, kalau dari Probolinggo. dan beliau ini dalam rangka membutuhkan alat siram atau sprinkle untuk penyiraman tanamannya. Detilnya kita akan tanya, tapi dimulai dengan perkenalan dulu satu persatu, kalau terkenal. Karena ada yang rupanya tidak berkenal ini, beliau. Dari yang pertama dulu, diperkenalkan mas? Mas, saya Yafi, Pak. Mas Yafi? Yafi. Alamat kecamatan dan desanya di mana? Kalau alamat saya di kota Probolinggo, Kelurahan Triwung Lor, kecamatan Kademangan. Sudah jelas sekali. Ini di kawasan kota ya? Di kawasan kota ya. Kalau kebunnya di... Masli ya di Maron, ada di Maron ada, di Triwung Lor, di situ di kota ada. Oh, berikutnya dengan siapa saja ini? Ini adik. Ini adik? Namanya siapa, Pak? Noval. Gosintan? Noval. Noval. Beliau adalah santri pondok pesantren An-Nur. Bulu lawang kabupaten Malang. Jadi pesantren yang terkenal. Tadi kok diajak ke sini apa? Tidak termasuk bolos ya? Sudah izin? Iya ya? Sudah ya? Lurah pondok sudah izin juga? Oh, Alhamdulillah. Jadi tidak bolos. Aman ini. Untuk keberuntuan yang baik, jadi diizinkan. Berikutnya diperkenalkan juga, Mas. Ini siapa ini? Nama saya Fidi. Fikri? Fidi. Fidi? Iya. Mesliya dari Maron. Dari Maron. Wobolinggo juga. Wobolinggo juga. Hubungan saudara? Saudara. Saudara sekandung? Sepupu. Sepupu ya? Oh, kalau ini adik. Ini adik kandung. Ada satu loh. Beliau ini. Diperkenalkan, Mas. Siap? Tuan-tuan. Tuan-tuan, Mas. Tuan-tuan. Oke, kami ke sini juga bersama. Saya bersama Paman. Oh, Paman. Pak Joko. Paman saya. Pak Joko. Nah, ini petaninya yang mana ini? Semuanya atau? Saya petani. Oh, gitu ya? Pak Joko petani, gini juga petani. Beliau calon petani masih kedua. Tadi sempat diskusi membahas bagaimana debat di dalam fikir Islam itu tentang zakat emal atau zakat pertanian ya. Itu debatnya rame kalau di pondok. Ada forum bahsu masail membahas beberapa masalah, piro-piro masalah. Itu menarik juga nanti lain waktu kita perlu mendiskusikan itu karena tidak semua petani memahami. Karena ada kalanya juga bangkrut, ada kalanya menang. Dapat untung banyak gitu. Mas, ini kalau mas Yafi tanamannya apa mas? Saya jagung pak untuk saat ini. Jagung? Iya. Jagung bibit kah? Jagung pakan. Jagung pakan itu ya. Jagung pakan ya? Iya, jagung bida pakan itu ya. Ini umur berapa? Kalau sekarang usia sekitar 30. 30 hari ya? Sebulan? Iya, satu bulan. Tanam berapa kilogram ini bibitnya tempuh hari belanja? 8,5. 8,5 kilogram? Iya, ada di lahan-lahan itu beda. Ada yang 4 kilo, ada yang 8,5. Total belanja berapa kilogram bibit? Sekitar 16. 16? Iya. Satu hektar lebih? Ya, hampir. Sekitar. Ya, ya, ya. Merk apa? Ada yang pakai NK. Ada yang Pioner. Ya, harga jagung untuk pakan itu jendrung. Apa ya? Memang diatur oleh pemerintah. Tidak boleh terlalu tinggi, gitu kan? Ternah 8 ribu per kilo, tetapi... Masih itu saya sempat itu. Oh, gitu ya? Di bulan Januari kemarin. Menjelang pemilu. 8,400. Menjelang pemilu, kan? Iya, kan? Pakanan besar beliau, kalau luasan lahan segitu. Iya, kan? Ke segitinya banyak. Nah, kemudian tunggu lagi. Lagi, iya. Nah, beliau juga mengikuti channel kita ini, sehingga mendapat apa ya? Semacam wawasan baru dari teman petani lain yang tanam jagung untuk keperluan bibit. Ada beberapa, kan, yang sudah ke sini. Dari Malang, terutama, itu yang tanamannya jagung bibit dari Sinjinta dan ada yang juga dari Kortevar. Kortevar rupanya tertarik sebab harga jualnya, ceritanya lumayan ya. Dua kali lipat dari jagung biasa. Nah, nanti cobalah. Saya komunikasikan dengan teman-teman yang sudah tanam. Saya berikan infonya ke beliau. Kalau Pak Lu, sebenarnya Sinjinta dan Kortevar ke sini. Dalam rangka menyosialisasikan program pembuatan bibit benih jagungnya itu. Gitu, kawan-kawan. Nah, selama ini pengairannya, kendalanya bagaimana? Ya, kami pakai mesin bore itu. Dengan pakai mesin bore itu kan waktunya lama, Pak. Maksudnya dari sumur bore atau mesin bore? Ya, jadi ada sumur bore, lalu diisapnya pakai mesin diesel. Mesin diesel? Ya. Mesin diesel itu persisnya pakai apa? Alkon bahan bakar bensin kah? Solar. Solar ya? Ya, diesel. Berapa pk? 16. 16 pk dengan pompanya? Pompanya NS100. NS100 dim. NS100 dim. Menghisap dari permukaan sumur berapa? Permukaan air. Sumur itu... Kemarin itu kalau nggak salah kedalamannya ya, Pak ya? Ya. Sekitar 28. Casing lah ya. Casingnya 20. Tapi kalau air, ya, 28 meter. Kalau permukaan air mungkin sekitar 8 meter mungkin. 8 meter. Kalau NS100 4 in itu masih sanggup. Dengan kombinasi mesin diesel 16 pk. Itu, kawan-kawan. Nah, tapi problemnya kan pengairan dari bawah itu membutuhkan waktu yang lama. Iya. Iya kan? Biasanya ini nyalain mesin. Itu berapa jam itu, Mas? Pernah itu... Coba pakai satu mesin. Iya. Tanah 4.000 meter itu harus dua kali, Pak. Nggak selesai satu hari. Dua hari maksudnya? Iya. Dalam satu hari nyala berapa jam? Dari pagi sampai mahrid itu. Berarti kira-kira ya? 12 jam. 12 jam ya? Pernah itu. Lahan... Akhirnya, ya, 4.000. Nambah lagi besok. Dua kali. Dua hari. Jadi, total adalah 12 kali dua, 24 jam. Iya kan? Nggak sampai sih. Kalau besoknya nggak sampai. Oh, nggak sampai ya? Setengah harian. Itu solarnya kalau 8.000 saja, ya, tinggal mengalihkan itu. Setidaknya 20 jam misalnya. 8 kali dua, 160. 160, ya. Tapi kan tidak cukup sendirian itu pasti. Iya kan? Iya, iya. Artinya minta bantuan teman. Iya. Jadi, untuk mempercepat itu ada tetangga sebelah ini yang pakai mesin juga akhirnya join. Kita saling-saling bantu juga. Jadi, misalkan pakai dua mesin, ya bisa satu hari. Tapi mungkin sekitar 8 jam ya. Kalau pakai tiga mesin itu antara 6 sampai 7 jam udah kelar. Iya, iya, iya. Itu juga untuk konsumsi BBM-nya kurang lebih sama, 20-an liter. Lalu itu interval pengairannya berapa hari sekali? Kalau di sana tempat kami kebiasaannya itu setiap 14 hari. 14 hari ya? Iya. Dua minggu. Istilahnya turap di sana. Iya, turap, iya. Nah, itu kalau pakai sprinkle ini, luasan 4 ribu meter persegi, insya Allah dua jam sudah basah merata. Tetapi kalau dianggap masih kurang marem, kurang melegakan ya, dilipat gandakan saja menjadi misalnya 4 jam. Waktunya ya tidak? Iya, durasi siramnya. Karena sebab satu kali siram ini, area yang dapat disirami seluas sekitar 2 ribu meter persegi. Itu kalau kita dapat semburan 25 meter. Iya, iya. Kalau 30 meter berarti lebih nanti area yang tersirami. Nah, kalau luas lahan jengan 4 ribu yang satu titik, kan ada beberapa lahan lain kan? Iya, iya. Itu berarti ya dua jam kan beres, basah merata. Nah, cuma kalau kurang marem ya, 4 jam pun biayanya untuk pertalep kan hanya berapa. Itu 40 ribu kalau beli dari SBB ini. Gitu. Jadi, ada pengkhidmatan yang lumayan signifikan. Setidaknya memang 1 per 5 dari biaya irigasi lewat bawah. Kalau pakai BBM, kalau pakai mesin. Kalau dari atas, 1 per 5-nya. Nah, itu nanti bisa dipindah juga. Kemudian radius, apa, derajat siramnya itu bisa diubah-ubah, disesuaikan semau-maunya. Bisa full lingkaran, 360 derajat, maupun setengah lingkaran, 1 per 4, 1 per 3, dan sebagainya. Bahkan tidak berputar pun bisa diatur. Jadi, saya tunjukkan sebentar. Saya, begini. Ini ya, teman-teman. Seberingkannya seperti ini. Tingkannya seperti ini. Ini bisa diatur kelembutannya. Beliau tadi mengambil yang model begini, meskipun tanamannya jagung yang kalau kena siraman air agak besar itu enggak masalah. Tapi ini ada untuk mengatur tingkat kelembutan airnya. Jadi, ada dua. Di sini dan di sini. Itu untuk bawang merah pun ini memasuk untuk cabai, melon, dan sebagainya. Begitu, mas. Ya, kita di sini tidak perlu uji coba di lahan sebab saya bisa pastikan ini dapat bekerja berfungsi sebagaimana biasanya juga teman-teman yang saya kirim di luar Jawa. Nah, kemudian apa ya? Apa, mas? Punya unang-unang apa? Mungkin yang... Ya, ini, Pak. Ya, melihat. Apa namanya? Ada teknologi yang sudah seperti ini. Mekanisme irigasi yang dengan cara-cara seperti ini kan. Apalagi dengan efisiensi yang hitungan ini juga beda jauh ya dengan cara-cara yang sebelumnya itu ya akhirnya perlu untuk merubah. Seperti itu. Itu kaitannya juga untuk penghematan biaya modal pertanian. Betul. Biaya produksi pertanian itu kalau musim kemarau bisa lebih tinggi karena untuk biaya irigasi. Irigasinya ini. Kemudian insektisidanya. Tapi kalau jagung itu saya kira dua kali semprot pun sudah tuntas lah dengan bahan aktif metomil. Itu ulat gaya atau army worm, ulat serdadu. Ini asal-usulnya kalau saya baca itu kan dari Amerika. Ulat yang sejak 4-5 tahun lalu menyerang jagung di Indonesia. Mula-mula masuk melalui ujung Sumatra, kira-kira daerah Aceh sana. Kemudian merambat sampai ditemukan laporan pertama di Tuban, di Jawa ini. Itu butuh waktu sekitar 6 bulan dari Aceh sampai. Jadi dia sanggup serangganya itu sanggup terbang 100 km. Konon begitu. Menurut penelitian yang saya baca, saya sendiri tidak amati. Bagaimana mengikuti peredarannya si serangga sampai 100 km. Tapi begitu. Kemudian ini apa ya. Biaya produksi. Nah kalau kita bisa menekan biaya produksi. Harapannya kan meskipun harga jagung itu tidak bisa setinggi tempoh hari. Setidak-tidaknya hasilnya masih dapat dinikmati. Oleh istilah jawonnya, oleh turan lah. Masih dapat sisa. Karena ada beberapa lahan dati Pak. Ya kalau dipingkannya ya lumayan. Iya. Saya juga mengalami sendiri dulu. Pakai irigasi daerah bawah. Lalu ini saya kira cukup untuk Mas Yafi. Ini Gusnya ini barangkali ada tausiah untuk kami-kami yang awam ini. Saya yang awam maksud saya. Gus. Beliau santri ini. Kalau ditutup dengan doa oleh beliau ini. Hah? Teman. Teman ini. Teman ini teman sapu jakat. Semuanya selamat. Gitu saya sekali lagi mengucapkan Matur Subhanun. Pak Jokoh. Mas Yafi. Gus Inten mau lalial. Noval. Noval. Kemudian Mas Fikri. Evidi. Evidi. Nah ini beliau datang jauh dari Kogolingko. Saya yang gak bisa nyugi apa-apa kecuali minum ini. Gitu kan. Nah saya sangat berhormat. Semoga alat ini nanti berfungsi normal dan kemudian juga awet. Membawa berkah. Nah terutama untuk urusan pertanian. Kira-kira itu dulu teman-teman. Saya ucapkan. Wallahul mu'afiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.